Oke, halo sahabat DIY, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya sudah ditemani Mas Fali, apa kabar Mas Fali? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik, sekarang kita ada di salah satu showroom Mobil DHSU yang ada di Radio Dalam. Dan sekarang Mas Fali mau kasih informasi apa nih? Nah, sekarang Fali mau kasih informasi di unit SIGRA, di HATSU SIGRA. Ya, Mas Fali mau spill unit SIGRA dengan promo-promonya pastinya ya Mas ya? Oke, silahkan promonya Mas. Nah, bagi sahabat DHSU, nah pada bulan ini DHSU ada promo yaitu mulai DP 10%, Mbak. Mulai dari DP 10%? Iya, betul. Oke. Habis itu ada juga bunga buat tenor 11 bulan, itu bunganya 0%. Bunga 0%. Nah, habis itu kita ada juga program yang namanya program DP auto-approve. DP auto-approve ada. Itu dimulai dengan DP 30%, Mbak. DP-nya 30% kalau mau auto-approve. Lalu? Habis itu ada juga yang namanya trade-in. Ada program trade-in. Iya. Nah, program trade-in itu bisa cashback-nya sampai 5 jutaan, Mbak. Uh, cashback-nya up to 5 jutaan. Nah, kita mau skill dulu dari yang pertama, DP minim dulu. Oke, baik. Nah, bagi sahabat DHSU, unit segera ini di tipe yang paling standar, yaitu di tipe D, itu harganya dimulai dari harga 130 jutaan. 130 jutaan. Iya. Oke. Nah, itu DP minimnya di angka 7 juta, Mbak. DP minimnya 7 juta aja. Iya. Dengan angsurannya di 2,8 juta. Wiss. 2,8 juta, under 3 juta, udah dapetin sigra yang tipe apa? Tipe D. Tipe D. Tipe paling standar. Iya, betul. Oke, lalu. Nah, bagi sahabat DHSU, nah, yang rencana mau beli cash, tapi duitnya masih kurang sedikit lah. Masih kurang sedikit aja. Iya, nah, itu kita ada bunga 0% yang tenornya cuma 11 bulan. Oke, bunga 0%, berarti DP-nya 50% ya? Iya, betul, Mbak. DP 50% sisanya langsung dibagi 11 bulan untuk angsuran. Betul. Oke, terus? Nah, bagi sahabat DHSU yang super sibuk nih, Mbak. Nah, jadi kalau mau survei itu susah. Ada nggak ada gitu ya? Iya, betul, Mbak. Atau masih di luar kota gitu? Masih ada luar kota lah, atau ya sibuk dengan pekerjaan dengan usahanya lah. Nah, di kita ini ada namanya program auto-approved, yaitu di angka 30%. Auto-approved di angka 30%. Oke, 30% ini berapa? Nah, untuk DP 30% itu dimulai dari angka 40 jutaan, Mbak. 40 jutaan sudah bisa auto-approved. Nggak usah tahu tetangga kalau kita mau beli mobil ya. Nggak usah disurvei-survei, kita dicek-cek dulu, nggak perlu ya, Mas. Pokoknya udah dengan 40 jutaan itu sudah langsung mobil nyampe 4. Iya, betul. Nah, itu surveinya cuma by telepon aja dari PLSing. Oke. Dan yang terakhir adalah trade-in. Iya. Nah, yang terakhir adalah trade-in. Nah, bagi sahabat DHSU, punya mobil dengan brand apapun, semua merek. Nah, itu bisa kita tukar tambah dengan mobil di DHSU. DHSU, SIGRA, SINYA, ataupun yang lain gitu. Nah, itu cashback-nya ada sampai 5 juta rupiah. Sampai dengan 5 juta. Nah, kalau trade-in-nya dengan SIGRA, dapetin berapa? Nah, kalau trade-in-nya dengan SIGRA, itu dapat cashback-nya 4 juta. 4 juta, oke. Masih menarik, masih untung banget. Selain dari diskon normalnya, diskon utamanya, dapat juga cashback-nya. Belum lagi tambahan-tambahan lainnya. Cashback rate-in yang pastinya. Dan buat sahabat, kalau mau beli SIGRA, ada 2 CC-nya, Mas, ya? Iya, ada 2 CC. Yaitu di 1.000 CC dan di 1.200 CC. 1.000 CC dan 1.200 CC. Mau pilihannya yang mana, silakan aja. Mau tahu rasanya seperti apa yang 1.000 CC atau 1.200, ya wajib test drive ya, Mas. Ya, boleh. Boleh diantarin, boleh datang langsung ke showroom, atau boleh mau janjian sama Mas Fali di mana-mana berada. Oke, dan untuk pertanyaan SIGRA, silakan aja. Yang mungkin masih ada pertanyaan dari yang kita obrolin, langsung ke Mas Fali aja, kita karena mau pindah ke unit yang lainnya. Baik. Oke, kita mau ke unit apa, Mas? Unit Terios. Terios, oke. Kita akan berhubung. Ya, tadi mobil kecil, sekarang kita dengan Terios mobil gedenya. Nah, yang pastinya mobilnya lebih lega, lebih muat banyak, lebih... Lebih tangguh lah. Lebih tangguh pastinya. Karena dari size-nya sudah lebih besar. Ground clearance-nya lebih tinggi, dan plus-plus lainnya. Dari segi harganya gimana? Nah, segi harganya, nah di Terios ini, kita ada dua tipe, Mbak. Oke. Nah, di tipe X dan di tipe R. Tipe X dan tipe R. Ya, nah itu harga mobil yang paling standarnya di Terios, Terios itu dimulai dari harga Rp240 jutaan. Rp240 jutaan. Nah, harga mobil Terios yang paling tinggi di tipe Rnya itu diangkat Rp300 jutaan, Mbak. Rp300 jutaan. Kalau potong diskon berarti under Rp300 jutaan. Iya, betul. Oke. Nah, untuk diskonnya Terios ini bisa up to ya sampai Rp20 jutaan lah. Wow, menarik banget pastinya. Makanya tadi harganya masih under Rp300 dan belum lagi. Kalau kalian trade in, bisa dapetin lagi plus-nya. Kalau dengan Terios itu cashback-nya berapa? Sampai Rp5 jutaan, Mbak. Rp5 juta fix. Jadi kalian tambahan lagi, dapet Rp5 juta daripada repot-repot jual sendiri ya, Mas, ya? Iya. Iya, belum nemu pembeli yang pas, belum ditawar-tawar, belum lagi pusing ya. Waktunya habis buat ketemu sama pembeli-pembeli yang belum fix tadi. Nah, yang pastinya, Mbak, kalau buat trade in ya, nah, kita pasti memberikan harga yang terbaik. Iya, diberikan harga tertinggi, terbaik, sesuai dengan kondisi mobilnya. Betul. Oke, kalau trade in luar kota bisa ya, Mas? Sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa, karena kita ini adalah Astra Dehatsu, jadi tim kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Iya, jadi nggak masalah ya, Mas, ya? Mau dari daerah, mau DKI, silahkan. Mau beli mobil secara kredit ataupun secara cash juga semuanya sama. Tidak ada bedanya ya, Mas, tetap mendapatkan fasilitas yang sama dan keuntungan-keuntungan yang sama. Nah, kalau luar daerah, tinggal di sini. Kebanyakan pengen cari unit. Terus di brand lainnya ditolak, Mas. Karena KTP luar daerah. Nah, kalau Dehatsu nggak ya, Dehatsu memperbolehkan KTP luar daerah mau beli mobil di manapun Astra Dehatsu boleh. Apalagi Astra Dehatsu Radio Dalam memberikan diskon yang maksimal, promo-promo yang menarik ya, Mas, ya? Iya, pastinya. Oke. Nah, bagi sahabat Dehatsu yang luar daerah, itu bisa kita proses di sini. Karena tim kita itu tersebar di seluruh Indonesia. Iya, pastikan mobil impian kalian semuanya terbelinya di sini, di Astra Dehatsu Radio Dalam, pasti dengan Mas Fali. Oke, Mas Fali. Iya, Mbak. Tadi sudah dengan DP berapa tadi? DP mulai dari 10%. 10%. Dengan DP 10% itu berapa, Terios? Di angka 25 juta. 25 juta DP-nya, angsurannya? Angsurannya kena di angka 5 jutaan. 5 jutaan aja, tenornya 5 tahun ya? 5 tahun. Tenor 5 tahun, mau tenor 1 tahun, 5 tahun, 3 tahun, sampai dengan paling panjangnya? Nah, khusus yang paling panjang itu khusus domisili yang di area Jabodetabek. Jabodetabek, berapa lama? Sampai 8 tahun. 8 tahun, silakan. Yang punya kebutuhan banyak, mau dipanjangin tenornya supaya dapat angsurannya lebih murah, boleh. Boleh. Gak masalah. Yang penting, semuanya tercover. Perekonomian rumah tidak terganggu. Iya. Gitu ya, Mas. Pastikan kalau beli mobil, ngobrol dulu sama Mas Fali. Betul. Curhat dulu, punya kendala apa nih? B-checking, atau rumah kontrak, atau yang lain-lainnya. Silakan aja, karena nanti ketemu ya, Mas, solusinya. Solusinya, nih. Leasing, silakan. Mau bawa leasing sendiri, atau minta Mas Fali. Iya, bisa. Hitungan Mas Fali, leasing A, leasing B, leasing C, leasing D. Silakan aja. Semua di spill langsung kalau kalian bisa ketemu sama Mas Fali, ya. Betul. Oke, ini Mas. Kalau misalnya beli mobil Astra nih, udah harganya affordable, angsurannya sangat terjangkau juga, DP-nya bisa minim, proteksinya gimana dong? Nah, bagi sahabat di Hatsu, jangan takut. Karena di kita, di Astra, di Hatsu itu ada namanya Astra World. Jadi, sahabat di Hatsu jangan takut di jalan. Dimanapun, sahabat di Hatsu menggunakan mobil di Hatsu, nah itu kita ada namanya Astra World yang selalu menjaga sahabat di Hatsu di jalan. Ya, pastinya beli mobil, jangan takut risiko di belagangnya, karena sudah ada yang siap membantu sahabat semuanya di jalan kalau terjadi apa-apa. Dan kalau misalnya servis, Mas, servis bisa servis di rumah? Bisa, sangat bisa, Pak. Sangat bisa, dibantu dengan DMS namanya. DMS, di Hatsu Mobile Service. Jadi, kalau sahabat mager, males, sibuk, bisa itu dibantu dengan DMS, di Hatsu Mobile Service. Dan satu lagi tuh, Mas, kalau misalnya sahabat itu proses pembayaran. Nah, kalau untuk pembayaran itu, sahabat di Hatsu jangan takut dan jangan ragu kalau ditipu gitu loh. Karena semua transaksi itu atas nama PT Astra Internasional. Betul, bukan atas nama sales atau pribadi. Jadi, perlu diwaspadai, zaman sekarang banyak sekali penipuan-penipuan. Jadi, waspada terhadap siapapun yang mengatasnamakan nomor rekening pribadi. Karena Astra D. Hatsu sudah punya nama PT sendiri ya. Jadi, kalau sahabat beli, jangan lupa bayarnya ke nomor rekening PT. Dan jangan lupa minta bukti. Kuitansi, itu pembayaran. Jangan hanya sekedar membayar aja tidak menerima bukti, karena itu juga akan terkendala. Betul. Gitu. Dan jangan sampai di itu, prosesnya itu berlama-lama ya, Mas. Karena beli mobil itu biasanya cepat. Kadang ada yang, ada nih, suatu case yang udah misalnya beli sama sales itu, bayar sama sales itu atas nama PT. Tapi kok lama banget gitu. Berarti itu ada sesuatu ya, Mas. Ada sesuatu. Jadi, wajib berhati-hati. Pesan kita adalah itu. Oke, Mas Fali ada lagi yang mau disampaikan buat sahabat ini? Nah, bagi sahabat D. Hatsu terkhususnya, ya. Jadi, di kita ini, Astra D. Hatsu, Radio Dalam ini merupakan salah satu cabang terbaik di disional, Mbak. Betul banget. Penjualan terbanyak ya, Mas? Iya, di sepuluh Jawa, kita ini cabang Astra D. Hatsu, Radio Dalam. Di pegang sama Astra D. Hatsu, dan sudah ada dialanya ya, Mas. Ada penghargaannya. Jadi, jangan diragukan lagi. Kalau cari mobil D. Hatsu, pastikan Astra D. Hatsu, Radio Dalam sama Mas Fali. Iya, pastinya. Oke, sudah semua di-spill. Dan yang mau tanya-tanya di luar obrolan kita ini, langsung saja ke Mas Fali ya, Mas. Boleh. Stay safe, sehati, dan see you again. See you again. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax